Hari ini Intan mau melanjutin playlistnya Intan dinasti per dinasti ya guys ya Buat yang belum tau, ini adalah playlistnya Intan Dimana Intan ngebahas urut dinasti di Cina satu per satu Mulai zaman prasejarah sampai nantinya dinasti Cik Dinasti terakhir di Cina Ini nih playlistnya, ditonton ya guys ya Daripada nonton konten prank mulu-mulu Lebih baik nonton channelnya Intan Nambah ilmu, senang otak, melancarkan peredaran darah ke otak Konten prank aja, sejam itu jutaan tuh yang nonton Oke, kemarin kan Intan bahas sampai dinasti Suwe ya Hari ini Intan mau bahas dinasti setelah dinasti Suwe Yaitu dinasti Thang Nah, jani hau, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dainesti Dinasti Thang memerintah dari tahun 618 sampai 690 Tahun 690 sampai 705 sempat berpindah sebentar menjadi dinasti Cho Dinasti Cho ini dinastinya Ucetjen, satu-satunya kaisar wanita di Cina Tapi di tahun 705 sampai 907 balik lagi ke dinasti Thang Jadi total dinasti Thang itu pempennya itu 300 tahun, lumayan lama Sebenarnya banyak kisah menarik di dinasti Thang Karena yang Intan bahas ini globalnya dinasti Thang Jadi Intan tidak terlalu bahas detail tokoh-tokohnya Tapi ke depannya Intan ada rencana bahas beberapa tokoh yang menarik di dinasti Thang Kemarin di video Intan yang dinasti Suwe itu berakhir sampai Li Yuan berhasil mendirikan dinasti Thang Dan menyatakan diri sebagai kaisar Aucu Di tahun 626 terjadi insiden yang disebut insiden gerbang Wanhu Dimana anak dari Li Yuan yang bernama Li Sunin itu membunuh putra mahkota Yang tidak lain adalah kakak kandungnya sendiri dan adik kandungnya sendiri Jadi gini guys, Li Yuan ini punya istri pertama yang dia jadikan permaisuri setelah dia menjadi kaisar Dari istri pertama ini ada 3 anak cowok Mestinya 4 yang satu meninggal Yang Intan ceritakan 3 anak cowok Anak pertama Li Qian Cheng Karena memang dia anak pertama dia adalah putra mahkota Kedua Li Sunin Dan yang ketiga Li Yuan Ji Li Sunin ini dia itu berjasa banget Dia itu paling bersinar Dari 3 bersaudara itu dia paling bersinar Dan dia itu berjasa banget dalam mendirikan dinasti Thang Kemarin kan Intan cerita kak ya Li Yuan itu berhasil menumpas pemberontakan ini itu Dan itu perannya Li Sunin itu besar banget Li Yuan ini aslinya kepengen putra mahkota itu digantikan ke Li Sunin Ini membuat Li Jian Cheng itu iri Jadi Li Jian Cheng bersama adik kandungnya Li Yuan Ji itu kepengen bersekongkol Pengen membunuh Li Sunin Nah Li Sunin ya dia membela diri dong Dia daripada dia yang dibunuh lebih baik dia ngebunuh duluan Maka terjadilah insiden gerbang Tuan Wu itu Li Sunin itu semestinya itu gak mau ngebunuh adik kandungnya sendiri Li Yuan Ji itu Tapi Li Yuan Ji itu dia itu nekat ngebunuh Li Sunin Terus salah satu adik dan setianya Li Sunin itu Dia itu membunuh Li Yuan Ji untuk melindungi Li Sunin Karena putra mahkota sudah meninggal Otomatis Li Sunin yang menggantikan menjadi putra mahkota Dan tahun 626 dia menjadi Kaisar kedua dinasti Tang dengan sebutan Kaisar Ghaichung Kedepannya Intan ada rencana untuk membahas Li Sunin ini guys Teman-teman tertarik gak sih? Soalnya gak ada yang request Ini video-videonya Intan itu semuanya request-nya kalian loh ini Balik lagi ke Li Sunin Li Sunin ini memang pinter guys Dia mengatur negara Tang Membenai admin Membenai hukum Pokok negara Tang ini menjadi lebih teratur dan terorganisasi dengan baik Tahun 630 Kaisar Ghaichung itu menang melawan Turki Hingga Turki Timur sudah menjadi milik negara Tang Tahun 668 juga begitu Tang bekerja sama dengan negara Sila menyerang Gugoryo Ini Korea guys Di jaman itu Korea terpecah menjadi tiga kerajaan Ini petanya guys Seperti yang teman-teman lihat nih Korea terbagi menjadi Sila, Gugoryo, dan Baik J Tang dan Sila berhasil mengalahkan Gugoryo Otomatis Gugoryo menjadi milik Tang Tapi sayangnya gak lama kemudian Di tahun 671 Sila berperan melawan Tang Sehingga tahun 676 Tang diusir dari Gugoryo Dan Gugoryo pun lepas Penerus Kaisar Ghaichung adalah Ghaichung Di jaman ini Islam Sufi itu mulai masuk ke Cina Dan berdirilah masjid percaman di Cina Yaitu Masjid Waiseng Mengenai bagaimana Islam masuk ke Cina Intan sudah bahas detailnya ya guys ya Buat yang mau nonton linknya ada di atas Linknya ada di atas di description box juga sudah Intan taruh Istri dari Kaisar Ghaichung ini adalah Uda Tien Tahun 690 dinasti Tang itu sempat pindah Menjadi dinasti Ghaichung Dimana istri Almarhum Kaisar Ghaichung Yang bernama Uda Tien itu menjadi Kaisar Dan ini heboh banget guys Karena dia satu-satunya Kaisar wanita di Cina Intan pernah bahas ya detailnya Uda Tien ini Dari dia lahir masuk istana Sampai dia itu jadi Kaisar Kalau teman-teman mau nonton linknya ada di atas Di description box juga sudah Intan taruh Uda Tien ini melakukan perombakan total Di bidang pemilihan pejabat negara Dia meharuskan pejabat negara itu melewati tes Jadi biasanya itu dulu-dulunya itu pakai sistem nepotisme Kalau di zamannya Uda Tien ini tidak Semuanya harus ikut tes Dan di tes terbuka ini siapapun boleh ikut tes Meskipun rakyat jelata ya silahkan Dari tes ini Ucet Tien itu mendapatkan Orang-orang yang lebih berkualitas Dan yang menjabat bukan cuman suku Hang doang Karena di masa ini sudah ada jalur sutra Jadi yang masuk ke negara Tang ada yang Orang Persia, India, Turki Jadi ya sekampuran gitu Meskipun mayoritas tetap suku Hang Suku di Cina, suku asli Cina Dan Ucet Tien ini meskipun dia itu wanita Dia itu bisa loh mimpin negara Dipegang dia, negara itu maju Dan dia dicintai oleh rakyatnya Di tahun 705 Loyalis dinasti Tang Orang-orang yang setia kepada dinasti Tang Itu melakukan kudeta atas izin Anak Kaisar Kauco Yang bernama Lice Dan berhasil Lice ini juga anaknya Ucet Tien ya guys ya Dinasti Corunto Dan balik lagi menjadi dinasti Tang Dan Lice adalah kaisarnya dengan sebutan Kaisar Chong Chong Tahun 710 Kaisar Chong Chong meninggal Karena diracun Dan tersangka utamanya adalah Permaisurinya sendiri Yaitu Permaisuri Wei Permaisuri Wei itu Dia itu ambisius Kayak Ucet Tien Dan dia itu kepengen jadi Kaisar wanita kedua di Cina Tapi hal itu digagalkan Oleh Putri Daiping dan Lilongci Dia mati dibunuh oleh Putri Daiping dan Lilongci Putri Daiping itu Dia itu adiknya Kaisar Chong Chong Adik kandungnya Dan Lilongci itu Keponaannya Putri Daiping ini Saking dia marahnya Kakaknya dibunuh Dia melarang Permaisuri Wei itu Dasarnya dimakamkan Di pemakaman keluarga Dan Lilongci Keponaannya itu akhirnya Meneruskan kahta Menggantikan Kaisar Chong Chong Tanggal 16 Desember 755 Sampai 17 Februari 763 Terjadi pemberontakan Anlusan Yang dipimpin oleh Anlusan Anlusan ini Dia itu Setengah Kuki Setengah Iran Dia bukan sekuhan Makanya namanya kok Kok gak familiar gitu ya Anlusan ini Berhasil merebut kota Noyang Dan mendirikan dinasti Yaitu dinasti Yen Anlusan ini Pemberontakannya itu Semakin menguat Sampai Putra Makota itu Kesejuan Minta bantuan Suku Ugyur Untuk Ya itu Menumpas Anlusan itu Diterima baik Oleh Suku Ugyur Suku Ugyur Mau membantu Dinasti Tang Untuk membereskan Anlusan Dan Anlusan pun Berakhir Suku Ugyur Akhirnya diberi Banyak sutra Oleh negara Tang Dan saat Pemberontakan Anlusan ini guys Dinasti Tang ini Itu goyang Dan ini Dimanfaatkan oleh Orang-orang Tibet Untuk merebut Asia Tengah Dan Asia Tengah Lepas dari Dinasti Tang Tahun 876 Terjadi Pemberontakan Wang Chow Meskipun Wang Chow itu Berhasil ditangkap Pemberontakan ini Lumayan Melemahkan Dinasti Tang Salah satu orang Salah satu orang yang berdasar Dalam menuntas Pemberontakan Dinasti Pemberontakan Wang Chow ini Adalah Denda Cuen 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 ini Akhirnya Melakukan pemberontakan Dan berhasil Membunuh Kaisar Dinasti Tang Saat itu Yaitu Kaisar Cao Cong Dan Menjadikan Anak Kaisar Cao Cong Yaitu Kaisar Ai Menjadi Kaisar Bunikanya Jadi Cuen Dia itu tidak berani Mendirikan dinasti Itu tidak berani Karena dia belum punya kekuatan Dia menghimpun Kekuatan Bunik Sampai Tiga tahun kemudian Dia merasa Sudah kuat Dibunuhlah Semua menteri Dinasti Tang Termasuk Kaisar Ai Dan Dia akhirnya Mendirikan Dinasti Liang Dan Dia adalah Kaisar pertama Dinasti Liang Setelah Dinasti Tang Berakhir Cina memasuki Jaman Lima Dinasti Sepuluh Kerajaan Dinastinya Si Cuen itu Dinasti Liang Dan dalam waktu yang Relatif singkat 53 tahun Sudah terjadi Lima kali Pergantian dinasti Lima dinasti itu Dinasti Liang Akhir Tang Akhir Jin Akhir Han Akhir Dan Co Akhir Ini Dinasinya Intan tidak membahas detil Karena Intan sudah pernah bahas Satu per satu Linknya ada di atas Di description box Juga sudah Intan taruh Dan Kenapa sih Dinastinya dikasih Akhir Akhir Sama Sejarawan untuk kudeta karena pengikutnya itu nggak puas sama pemerintahan dinasti Cok Akhir akhirnya ya setelah dirayu-rayu akhirnya Cokwangin yaudah nggak apa-apa tapi aku ada dua cara yang pertama rakyat tidak digampu yang kedua keluarga istana tetap dibiarkan hidup oke akhirnya pasukannya juga setuju terjadilah kudeta yang menggulingkan dinasti Cok Akhir dengan berakhirnya dinasti lagi Cok Akhir Cokwangin mendirikan dinasti yaitu dinasti Song dan dia adalah kaisar pertama dinasti Song sampai disini dulu cerita Intan untuk part berikutnya Intan akan bahas bagaimana dinasti Cong itu berjalan Terima kasih udah menonton Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys